Sandra Dewi penuhi panggilan kejaksaan agung. Jelang puncak arus mudik Bandara Suta mulai dipadati para pemudik. Melihat tren fashion lebaran di Balkot Ramadan Fest 2024. Selamat malam pemirsa, saya Hilary Pak Sulu kembali menyapa Anda dalam kila Susantara Malam edisi Kamis 4 April. Berikut informasi terhangat yang telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda malam ini. Pemirsa aktris Sandra Dewi memenuhi panggilan penyedih kejaksaan agung hari ini Kamis 4 April. Sandra Dewi datang untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Boots. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kepadatan arus mudik Lebaran 2024 mulai terpantau di Terminal 1A Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tanggerang, Banten. Perhari ini tercatat ada sebanyak 37.658 orang yang melakukan perjalanan dengan total 987 penerbangan. Pemudik dari berbagai penjuru di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Cianjur, Jabodetabekjur mulai membandati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tanggerang, Banten, Kamis 4 April. Eksekutif General Manager PT Angka Sapura II, Dwi Ananda Wijaksana menyebut pergerakan penumpang pada hari ini Kamis 4 April tercatat sebanyak 137.658 orang dengan total 987 penerbangan. Jumlah tersebut naik dibandingkan hari sebelumnya, Rabu 3 April dengan total 128.475 penumpang dari 826 penerbangan. Sementara saat kondisi normal jumlah penerbangan di Bandara Suta di bawah angka 600 dengan jumlah rata-rata penumpang sebanyak 70.000 orang. Hari ini sebenarnya sudah cukup naik meskipun belum terlalu signifikan. Hari ini ada 987 penerbangan dengan 130.000 penumpang. Diprediksi apa nih Pak Puncak untuk hari ini? Puncak tanggal 6 April dengan pergerakan pesawat kurang lebih 1.200, pergerakan penumpang 188.000. Sementara itu sejumlah pemudik saat ditemui antara mengaku melakukan perjalanan mudik lebih awal karena sudah memasuki masa libur sekolah, sekaligus juga untuk menghindari penumpukan saat puncak arus mudik. Ini mau pulang kampung, mudik, atau mudik? Ini mau pulang kampung. Sama siapa saja? Ini buah. Mau ibu. Oke. Alasan pulang sekarang lebih awal? Aku mau pulang, ada kesempatan. Aku nanti sudah ibu kerja, kuliah? Sisi spol. Oh, mau ke? Mau ke NTB. Ini mau mudik atau mudik? Oke, alasan pulang lebih awal? Tidak ada sih, emang sudah libur aja. Aktivitas apa kamu? Sudah libur. Sudah libur? Iya. Oke, rencana berapa lama? Sampai tanggal 8 bulan. Sudah lama. Adapun puncak arus mudik lebaran 2024 diprediksi terjadi mulai besok Jumat 5 April hingga Minggu 7 April. Dalam masa angkutan mudik ini, pihak Angkasa Pura II Bandara Suta juga mendapatkan adanya permintaan penerbangan tambahan. Sebanyak 74 penerbangan internasional, serta 1.473 penerbangan domestik. Dari kota Tanggerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, Muartagan. Hari Raya Idul Fitri tak lengkap rasanya jika tidak mengenakan baju baru. Bagi Anda yang ingin melihat koleksi busana muslim yang saat ini sedang tren di Indonesia, jangan lupa mampir ke pameran Balkot Ramadan Fest 2024 yang berlokasi di Kantor Wali Kota Bogor. Balkot Ramadan Festival 2024 digelar di Kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat sejak 1 April lalu dan berakhir pada tanggal 5 April mendata. Dalam festival ini, banyak ditampilkan baju-baju muslim dengan warna-warni yang beragam serta model yang kekinian. Para pedagang baju muslim serta pengunjung yang ditemui pada Rabu 3 April di Balkot Ramadan Festival tersebut mengatakan bahwa tren fashion busana muslim masih didominasi oleh gamis, kebaya, atau abaya hingga kaftan. Di tahun ini, bahan shimmer menjadi incaran kaum wanita karena memiliki efek berkilau saat tertimpa cahaya. Sementara warna-warna lembut namun hangat masih mendominasi, seperti baby blue atau warna biru langit, dusty pink, sage, atau warna hitam untuk abaya. Bahannya itu ada gemerlap-gemerlap ya, jadi kayak ada glowing-glowing gitu lah mas ya. Nih, jadi dia memang kilat gitu. Nah ini bagus banget, sekarang lagi di trendsetter di tahun 2024 adalah gamis shimmer. Softnya soft bener-bener sangat lembut ya, soft-soft lembut yang kayak gimana gitu nih. Misalnya ininya, goldnya gold lembut gitu kan. Kalau sekarang sih agak-agak warna, agak berani. Ini juga sekarang dominasi orang kayaknya udah berani warna hitam. Gami sudah ada tadi, blos-blos. Terus ada apa ya, kalung-kalung gitu. Adapun harga busana muslim yang dijual dalam pameran ini bervariasi, mulai dari harga 200 ribu hingga 500 ribu rupiah. Balkot Ramadan Fest 2024 ini menghadirkan 24 pelaku UMKM yang menampilkan produk-produk fashion mulai dari busana muslim, busana motif batik, hingga aneka ragam aksesoris. Dari kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, kantor berita antara, mewartakan. Pemirsa informasi tadi sekaligus melahiri jumpa kita pada hari ini. Kilah Susantara kembali hadir besok, Jumat, pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Informasi menarik lainnya juga dapat diakses melalui laman antaranews.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Sampai jumpa.